Halo semuanya, bersama saya Tigor Ota dan di channel saya semoga semua teman-teman, sahabat, saudara, keluarga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Sebelum menyimak video yang ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jadi buat teman-teman bisa nge-share ke teman-temannya dan juga jangan lupa klik tombol subscribe. Di episode sebelumnya saya pernah membahas tentang beberapa weton yang berdampak ketika malam satu surau, diantaranya tulang wangi dan sipait lidah atau sabdo dadi. Jadi ada beberapa hal yang harus saya pengen bedah, kita pengen sharing disini. Pertama saya pengen membedah tentang weton idugni sabdo dadi, kalau bahasa jawanya itu. Tapi kalau orang modern menyebutnya sipait lidah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok idugni sabdo dadi? Idug-idug kan berarti ludah, gini itu api. Ibarat kata orang yang memiliki weton tersebut mau mengucapkan seperti apa, entah ini baik, entah ini buruk, kebanyakan kejadian. Kebanyakan, loh kok benar ya, kok kejadian ya, setiap kali bersumpah dan berucap selalu kejadian. Sabdo dadi, jadi apa yang disabdakan itu selalu menjadi kenyataan. Sama halnya ketika orang berucap hal buruk ataupun hal baik, tentang weton sabdo dadi, jadi idugni sabdo dadi. Di antaranya apa saja yang terdaftar dalam weton-weton idugni sabdo dadi. Yang pertama ada Seninpon jumlahnya 11, ada Jumat Kliwon jumlahnya 14, ada Kemis Legi jumlahnya 13, ada Rebu Kliwon jumlahnya 15, ada juga Rebu Pon jumlahnya 14, ada Sabtu Legi jumlahnya 14, ada Sabtu Pon jumlahnya 16, dan juga ada Kamis Kliwon jumlahnya 16. Terus ada Jumat Pon jumlahnya 13, ada lagi Kamis Pon jumlahnya 15, terus ada lagi Selasa Pon jumlahnya 10, dan Minggu Pon jumlahnya 12. Jadi, ke-12 tersebut, 12 weton tersebut bisa dikategorikan dengan idugni sabdo dadi. Ulasannya seperti apa ketika setelah malam satu suruh ini? Banyak sekali energi-energi tertangkap, energi-energi yang terserap oleh tubuhnya seseorang yang memiliki weton tersebut. Entah yang akan ada dampak di kesehatannya, di rezekinya, bahkan di kehidupan sehari-harinya. Yang pertama saya ingin mengupas tentang Seninpon. Seninpon itu di dalam kehidupannya agak lebih waspada lagi ketika berbisnis. Jadi, panjeningan Seninpon banyak sekali kecerobohan, terutama di dalam bisnis. Intinya ibarat orang modal sekian, itu tidak malah untung, tapi malah rugi. Seninpon setelah suruh ini, banyak sekali huru-hara, banyak sekali cekcok antara orang di sekitarnya, bisa jadi keluarganya, ataupun rekan kerjanya. Jadi, saya berpesan untuk weton Seninpon ini pinter-pinter menjadi pendingin berdirinya sendiri ketika bertemu dengan seseorang atau komunikasi dengan seseorang yang memicu amarah, pintar-pintar untuk meredam amarahnya untuk Seninpon. Kesehatannya agak kurang bagus, ada gangguan di pernafasan dan paru-parunya. Jadi, buat kalian yang memiliki weton Seninpon, jika kalian merokok agak dikurangi merokoknya, banyak konsumsi susu, kambing, itawa. Jadi, bisa membantu untuk membersihkan racun-racun yang berada di dalam paru-paru pancinya. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang Jumat Keliwon. Jumat Keliwon ini di masalah pribadi setiap sehariannya ya, panjeningan akan menemukan banyak sekali orang-orang yang memberikan dampak positif. Entah di dalam bisnis, entah di dalam penawaran, ataupun di dalam pasangan. Jadi, panjeningan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki energi positif. Bisa jadi orang-orang ini bisa menguntungkan buat panjeningan. Tapi, tetap harus hati-hati, waspada jika Anda berhubung dengan seorang, dilihat dulu orangnya ini benar atau salah. Hal yang Anda lakukan itu benar atau salah. Karena dari Jumat Keliwon ini tipenya penyerap. Kalau panjeningan ketemu dengan orang yang menguntungkan ya, hidup Anda sangat untung dan berpengaruh. Tapi, sebaliknya, jika panjeningan ketemu dengan orang yang energinya kurang bagus ya, Anda juga menyerap. Jadi, tipe peton Jumat Keliwon ini sangat menyerap energi-energi, entah itu positif, entah itu negatif. Entah itu energi alam, entah itu energi manusia. Untuk kesehatan Jumat Keliwon, yang harus diperhatikan adalah kepala. Jadi, banyak sekali gangguan-gangguan kepala, misalnya pusing atau vertigo. Terus, saya ke Kamis Legi. Kamis Legi di dalam umum, saya melihat ada beberapa pantangan yang harus Anda lakukan ketika Anda berbisnis. Tahun ini, untuk mengawali bisnis kurang bagus untuk Kamis Legi. Tapi, untuk mengawali sebuah hubungan, itu saya lihat bagus sekali di sini. Saya tidak melihat sebuah pertengkaran yang besar. Justru yang saya lihat dari Kamis Legi ini, orangnya harmonis. Tipenya, tipe lembut dan penutur. Itu yang saya tangkap. Terus, Kamis Legi ini ada gangguan kesehatan semacam ruam-ruam di kulit. Bahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kebersihan kulit. Jadi, pas pada buat weton Kamis Legi. Karena gangguan kulit sangat luar biasa sekali. Terus, selanjutnya saya membahas di Rabu Keliwon. Rabu Keliwon ini orangnya selalu konsentrasi, selalu kusuk. Setiap kali ada hal-hal apapun, selalu dipikir ulang. Tapi, kalau Panjeningan terlalu berhati-hati dalam apapun, dia juga kurang bagus. Akhirnya, takut. Sehingga apa yang Panjeningan inginkan itu tidak terlaksa. Prinsipnya bagus. Angan-angannya bagus. Rencangannya bagus. Gara-gara Panjeningan terlalu ketakutan, terlalu ketakutan dengan apa yang menjadi pikiran Anda yang itu belum terjadi. Yang saya khawatirkan di sini, apa yang ingin Panjeningan lakukan itu gagal. Bahkan, tidak berjalan. Untuk Rabu Keliwon, saya melihat kesehatannya ada peradangan di area tenggorokan. Itu yang paling membayakan sekali. Kalau dibiarkan, maka menjadi infeksi yang serius. Terus di Rabu Keliwon, Rabu Keliwon Anda ini tipe orang yang sensitif, tipe orang yang penyerap. Anda tidak bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri. Jadi, intinya Rabu Keliwon itu selalu membutuhkan orang-orang untuk men-support dirinya di dalam kehidupannya. Karena Rabu Keliwon ini orangnya kadang suka galau tanpa sebab, kadang terlalu berpikiran yang macam-macam. Bahkan, kecemasan berlebih. Untuk gangguan kesehatan Rabu Keliwon ada di gangguan lambungnya. Untuk masalah umumnya, saya tidak melihat masalah yang serius. Jutri yang saya tangkap di Rabu Keliwon ini rezekinya sangat besar sekali. Di setelah surau ini rezekinya itu ibarat air itu deras sekali. Tapi harus pintar-pintar ketika Panjeningan mendapatkan rezeki lebih ini mau Anda jadikan untuk apa. Jangan hura-hura kalau bisa mesin saya. Terus kembali lagi ke urutan ya. Sabtu Legi. Jadi, ketemunya tadi 14. Sabtu Legi ini Anda tipe orang yang mendewasai. Jadi, setiap kali ada permasalah Anda selalu pintar sekali untuk mempertimbangkan dan mencari solusinya. Terus, Sabtu Legi ini kalau bisa jangan berusaha bisnis di dalam dagang. Karena kurang bagus, banyak ruginya. Kalau bisa, kalau berbisnis itu di tentang jasa gitu. Misalnya, jasa membuka sesuatu tempat untuk kos-kosan atau jasa laundry dan sebagainya. Intinya, jangan menjual barang. Karena banyak ruginya untuk weton Sabtu Legi. Ketemunya 14. Untuk kesehatannya, Sabtu Legi coba pintar-pintar mengkonsumsi makanan mana yang harus dikonsumsi dan mana yang kurang bagus dikonsumsi. Karena ini apa ya, makanan yang instan itu sangat beresiko sekali buat kesehatan Panjeningan kurang bagus untuk Sabtu Legi. Terus, yang ketujuh ini ada Sabtu Pon. Sabtu Pon di setelah suruh ini, saya lihat rezekinya Panjeningan sangat deras sekali. Panjeningan mempunyai sifat yang baik. Jadi, ketika Anda mendapatkan rezeki ini, Anda selalu mempunyai pemikiran untuk membagikan kesesama. Untuk Sabtu Pon yang kurang bagus di kesehatannya, yang menjadi kendala adalah kesehatan psikisnya. Jadi, mental Anda itu terlalu berantakan setelah suruh ini. Itu yang saya tangkap. Terus, ke delapan ada Kamis Kliwon. Kamis Kliwon ini orangnya yang selalu pendiam. Kalau ada apa-apa itu selalu dibikin pemikiran sendiri. Jadi, saran saya jangan dipendam. Karena nanti merusak pola pikir Anda dan akan memberikan dampak yang kurang enak di dalam kehidupan Anda. Itu buat Kamis Kliwon. Kamis Kliwon ini kesehatannya yang kurang bagus adalah di persendian, terutama di otot-ototnya. Ini agak kurang bagus. Terus, bahkan saya berpesan kepada Weton Kamis Kliwon, kalau ada kegiatan yang beresiko cidra otot atau cidra tulang itu agak dikurangi lagi. Terus, Jumat Pon. Jumat Pon untuk kehidupan, Anda harus hati-hati ya. Karena kecerobohan Anda di keuangan Anda sangat tidak bisa sekali untuk mengatur keuangan di Eko Rabu Pon, Jumat Pon. Itu yang kurang bagus di dalam kehidupannya Panjiningan ya. Kurang sinkron untuk Jumat Pon. Jadi, Jumat Pon yang saya temukan itu. Terus, yang masalah kesehatannya untuk Jumat Pon. Saya khawatir ada gangguan cidra di area pinggang, kalau orang bahasa Jawa itu kecetit. Kalau secara modernnya sarap kecepit, itu untuk Jumat Pon kurang bagus. Terus, lanjut lagi tadi ke sembilan, berarti yang ke sepuluh tentang Kamis Pon. Kamis Pon ini tipe orangnya yang pemikir, tapi peduli dengan sesama. Nah, yang harus dikhawatirkan menjadi ini. Ya, boleh peduli dengan seseorang, baik dengan seseorang itu. Kewajiban kita kepada manusia sesama itu ya pasti wajib lah. Tapi yang kurang bagus di sini, jangan memberikan kebaikan kepada orang yang salah. Anda menolong orang, tapi orang itu tidak bisa menghargai Panjiningan, ya lebih baik diikat saja. Karena apa merugikan diri Anda sendiri. Jadi, untuk Kamis Pon, masalah kesehatannya yang kurang bagus adalah kesehatan ini, apa ya, semacam. Ginjal, jadi kayak batu ginjal itu. Jadi, banyak-banyak minum air putih sebelum apa yang tidak diinginkan itu terjadi. Terus, yang ke sebelah, Selasa Pon. Selasa Pon ini orangnya misterius. Jadi, pintar-pintar sekali menjadi mata-mata. Jadi, mencari sesuatu itu pintar sekali dan jiwa-jiwa detektifnya itu bagus. Cuma yang tidak saya sukai, dari Selasa Pon ini orangnya terlalu ceroboh, terlalu ambisius. Cerobohnya ini yang luar biasa sekali. Kalau untuk kesehatannya, di Selasa Pon yang kurang bagus adalah kesehatan lambungnya. Hampir mirip sama kotor yang tadi sebelumnya. Terus, yang terakhir ini di Minggu Pon. Minggu Pon ini, coba kalau ada rezeki lebih disisihkan. Karena apa? Di akhir tahun, panjeningan untuk Minggu Pon banyak sekali hal yang tidak terduga. Mungkin pengeluarannya panjeningan itu akan lebih besar gara-gara kesehatan panjeningan. Jadi, ada salah satu penyakit yang mungkin serius untuk kalian tangani. Itu pesan saya. Kalau untuk rezekinya Minggu Pon, saya kira disini tidak ada masalah. Lu minta, tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit. Cukup lah. Berikut adalah rangkuman dari Weton Idugini Sabdo Dadi. Ada 12 Weton. Sementara seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun yang saya bicarakan disini adalah menurut perhitungan saya. Dan menurut pendapat saya, setiap orang berhak pendapat berbeda-beda. Silahkan Anda mencari pertimbangannya. Jika ini bermanfaat, silahkan diambil. Jangan langsung ditelan mentah. Pelajari dulu segi positifnya. Jika ini positif, ya lakukan. Jika negatif, ya tinggalkan. Pinter-pinter, mencerna apapun. Jadi, apa yang saya katakan tadi. Jika ada yang buruknya, bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi untuk waspada bagaimana Anda ke depannya seperti apa. Saya Tikor Otadan. Saya ingin undur diri. Sampai ketemu di episode saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share. Saya Tikor Otadan. Salam Rahayu. Siyat Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.